Untuk ini Pak, kita mau minta klarifikasi tentang beredarnya berita penerimaan CPNS dan pengangkatan tenaga kontrak. Apakah berita tersebut benar adanya Pak atau bagaimana? Pertama, untuk pengangkatan, rencana pengangkatan penerimaan CPNS tahun 2018 sesuai surat edaran dari Menteri Pendaya Gunaan Aperatur Negara dan Reinformasi Berakultasi tanggal 13 Desember 2017 tentang penyampaian kebutuhan PNS tahun 2018 kita daerah dan pusat, pusat dan daerah maksud saya diminta untuk membuat usulan kebutuhan PNS di daerah kita dan surat ini paling lambat harus sudah kita sampaikan ke Kementerian Pendaya Gunaan Aperatur Negara pada akhir Januari ini dan pada saat ini kita sudah menyiapkan kebutuhan formasi untuk Kabupaten Kota Ring Barat berdasarkan usulan-usulan dari dinas-dinas terkait kecamatan sampai keurahan sampai saat ini sedang dipalidasi berapa kebutuhan formasi untuk Kabupaten Kota Ring Barat tahun 2018 kemudian untuk dari BKN juga kita ada disampaikan surat tentang inventarisasi serana dan praserana untuk kesiapan penerimaan CPNS tahun 2018 Alhamdulillah bahwa kita Kabupaten Kota Ring Barat untuk serana dan praserana dan juga anggaran sudah disiapkan untuk pelaksanaan penerimaan CPNS ini misalnya kita sudah punya serana CIT komputer asistis yang pengadaan beberapa tahun yang lalu dan ini sudah siap kita laksanakan kemudian untuk tenaga kontrak kita tidak ada tidak ada, belum ada ya, lewat bidan kepegawaian untuk pengangkatan tenaga kontrak mungkin ini ada di stasi masing-masing belum ada disampaikan usulan ini disampaikan ke badan kepegawaian sampai saat ini ya khusus tenaga kontrak seperti itu kondisinya yang berarti beredarnya berita penerimaan CPNS dan pengangkatan tenaga kontrak itu hoax atau gimana Pak? kalau untuk CPNS itu sampai hari ini insya Allah memang ada tapi kalau untuk pengangkatan tenaga kontrak itu seperti yang saya sampaikan tadi itu adanya di unit kerja masing-masing jadi bukan ada dikelola oleh badan kepegawaian ini sesuai juga dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pengangkatan tenaga ponor menjadi PNS bahwa ada pasal disitu menyatakan untuk saat ini kita belum diperkenalkan sebenarnya untuk mengangkat tenaga kontrak secara secara besar gitu ya jadi dicari tenaga kontrak itu berdasarkan kebutuhan dinas masing-masing oke kemarin kemarin itu ada beredar berita tentang pengangkatan itu Pak di media sosial tentang ada surat dari temen panggilan oh iya itu ada kesalahan baca oh gitu itu untuk formasi tahun 2017 itu pengangkatan khusus dari tenaga kesehatan khusus untuk kita 25 orang itu ada dari PTT dokter dan ada bidang dan itu formasi bukan untuk penerimaan CPNS dari umum pengangkatan khusus dari tenaga kesehatan yang sudah merupakan tenaga PTT dari kementerian jadi informasi surat dari menpan yang beredar itu 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 formasi tahun 2017 berarti masyarakat salah baca ya Pak ya salah salah baca ya jadi dibuka lagi file itu mungkin mungkin file di menpan terbuka gitu ya jadi dibuka lagi jadi ada seolah-olah itu formasi untuk tahun 2018 bukan itu tahun 2017 ini Pak himbauannya Pak kepada masyarakat yang sudah membaca berita tersebut tentang penerimaan CPNS di KOMBAR di KOMBAR dan himbauannya Bapak kepada tenaga kontrak atau honor tentang berita pengangkatan tenaga kontrak ini Pak ya khusus untuk penerimaan tahun 2018 di PNS kepada masyarakat ditunggu aja secara resmi nanti pasti ada pengumuman dari Kementerian Menpan lewat badan kepegawaian daerah-daerah dan kita akan diumumkan secara luas nanti jadi jangan mudah terpengaruh berita-berita yang ada di media sosial kemudian di internet juga itu banyak dibantah oleh Kemenpan ada di media-media internet yang koknya itu Kemenpan ada formasi penerimaan itu hampir semuanya tidak benar nanti ada dari Kemenpan secara resmi diumumkan itu di media masa pasti dan kita menerima daerah itu menerima menerima formasi dari pusat apa-apa yang menjadi disetujui formasi yang kita usulkan itu kita umumkan nanti ke masyarakat secara terbuka tidak tidak mudah terpengaruh kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa konfirmasi langsung ke badan kepegawaian masyarakat sekitar Kabupaten Joktolim Barat ini Pak, kapan Penerimaan CPNS Dikobarinya akan dilaksanakan? kapannya itu belum tahu karena kita yang sudah pasti itu yang sudah pasti saat ini bahwa kita harus paling lambat mengusulkan formasi CPNS tahun 2018 ini adalah akhir bulan Januari ini jadi itu dulu yang kita sampaikan itu dulu dipelajari oleh Kemenpan usulan dari semua daerah itu yang nanti juga dilampirkan dengan surat pernyataan dari Bupati terkait bahwa APBD-nya tidak boleh lebih dari 50% kemudian surat pernyataan bahwa kita siap menyediakan dana untuk pelaksanaan diklat perjabatan dan diklat-klat teknis lainnya nah itu kalau sudah siap semua minggu depan kan insya Allah kita sampaikan ke Kemenpan informasi khusus untuk Kabupaten Joktolim Barat kemudian pelaksanaannya Kapan itu tentu saja merupakan kewenangan dari Kemenpan karena itu selentak seluruh Indonesia untuk jumlahnya kebutuhan PNS di Kabupaten Ketawaringin Barat ini berapa jumlah? kalau kita usul kita terakhir tahun 2017 kemarin ya belum yang ini karena ini validasi datanya belum selesai itu mungkin seribu lebih nanti untuk Kabupaten Joktolim Barat kebutuhan informasi kita itu mungkin sekitar 1.500 tapi itu validasi ini belum selesai tapi tentu saja semua usulan dari daerah itu tidak semuanya bisa dapat diberikan oleh pemerintah pusat hanya itu hanya usulan Dita berapa yang diberikan itu kan sesuai dengan kuota untuk nasional berapa dibagi ke daerah-daerah dan itu nanti kita tunggu berapa formasi yang diharifkan untuk kita mudah-mudahan lumayan banyak tahun ini untuk formasinya apa saja yang dibutuhkan Pak saat ini? kalau surat dari kemintan ini formasi yang diprioritaskan itu memang tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan kemudian tenaga teknis lainnya itu di luar kesehatan dan pendidikan biasanya kemarin surat kemintan yang kita terima itu lebih banyak ke arah ke infrastruktur infrastruktur untuk kalau di surat itu untuk mendukung apa ya program nawacitanya Presiden seperti itu informasi yang diberikan di luar tenaga kesehatan dan tapi yang apa mendominasi ya informasi itu mayoritasnya untuk kesehatan guru dan kesehatan ini dibagi lagi nanti reformasinya bidan misalnya dokter, umum, perawat gitu itu guru-guru SD guru kelas guru mata pelajaran nah itu yang kita susun sekarang perlindasinya seperti itu oke ya